Hai amst and go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik sahabatku semua gimana kabarnya Semoga pada sehat dan semangat Di video kali ini seperti biasa Saya akan baca komentar Dan menjawabnya kalau ada yang bagus kita akan Bahas kalau tidak ada ya kita Baca-baca aja siapa tahu Ada pertanyaan-pertanyaan yang Bisa menjadi tambahan informasi Buat Anda terutama bagi member baru Ataupun member lama Disitu Anda informasi penting Yuk kita langsung aja baca dan kita Jawab namun sebelumnya Saya ingatkan buat yang belum klik tombol subscribe Silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng Agar selalu update info terbaru dari channel ini Dan ikuti juga halaman facebook VTube tutorial Dari channel ini Kemudian Follow instagram Hpdermond69 Dan saya ingatkan buat teman-teman yang Mau daftar VTube Silahkan menggunakan Kode referral yang ada Di sebelah sini Atau di layar Nanti saya tunjukkan disini ya Kode referralnya Dan juga Nomor WA nya juga bisa Menghubungi Yang ada di layar ini Oke Baik teman-teman Kita lanjut Satu jam yang lalu Dari Aldi Jaya Satu jam yang lalu Mantap Mudah Dimengerti Oke Terima kasih Selanjutnya Komeng Kalau 300vp ya Maksudnya ya 300vp Itu sebenarnya Dikali harga Dollar saat ini 14.000 Ya jadi 4.200.000 Sebenarnya Namun karena Dipotong biaya ya Tergantung level Anda Kalau Anda Tidak memiliki referral Sama sekali Artinya di level 1 Maka Anda Akan dipotong 50% Jadinya Yang bisa cair 2.100.000 Atau bisa Jadi gini Kalau 300v itu Harus sisa 10 Jadi yang bisa Dicairin Cuman 290 Dikali 4 200 Eh sorry 4 sekarang ya Dikurangi 50% Jadi 2.030.000 Seperti itu Nah untuk Yang ini Tetap aja Mas Tetap aja Pas minta OTP Bot was blocked By the user Nah Itu sudah ada Video tutorialnya Di channel Speedermont family Mungkin nanti bisa cek Di atas disini ya Kalau ada Disini Atau disini Cek aja Nanti saya kasih Kalau sempat Linknya Oke lanjut Dari Aditya 8 jam yang lalu Kenapa cuma VTube dibilang Ilegal Aplikasi penghasil Uang yang juga Banyak kok Kenapa Tidak dibilang Ilegal Oke Kenapa VTube yang Jadi sorotan Karena VTube itu Adalah Salah satu Bisnis Yang bergerak Di advertising Yang berupa Aplikasi Yang paling Booming Yang paling Banyak Dan paling Populer Saat ini Kenapa Kenapa Saya katakan Begitu Karena Sampai Detik Ini Oke Karena Sampai Detik Ini Akan Saya lanjutkan Nanti Di akhir Video Saya cari Komentar dulu Ini Menarik Untuk Saya bahas Nanti Saya bahas Di akhir Sekarang Saya baca Dulu Komentar Komentar Yang Biasa Ataupun Yang Sifatnya Teknis Oke 9 jam Yang lalu Dari Kurnia Bessel Bang Di VTube Saya Nggak Ada Pengaturannya Kayak Gitu Masa Sih Nggak Ada Pasti Adalah Semuanya Ada Coba Saya Cek Disini Jadi Itu Ada Pengaturan Di Pojok Kanan Atas Bisa Diklik Disitu Ada Pengaturannya Oke Lanjut Cara Membuat Password Kedua VTube Pasti Ada Pasti Ada Jadi Silahkan Dicek Aja Berikutnya Bang Kalau kita Merekrut Empat Member Emang Benar Kalau kita Mencarikan VP Potongannya 30% Nah Kalau Tiga Member Oh Empat Member Ya Betul Ya Jadi Kalau Itu Kan Bentar Ya Kalau Yang Tidak Ngajak Member Sama Sekali Atau Cuman Satu Orang Itu Artinya Experiencenya Masih 50 Ataupun Tidak Ada Semua Sekali Itu Kenakan 50% Itu Level 1 Kalau Level 2 Dia Harus Ngajak 4 Berarti 4 Dikali 50 Ya 200 Itu Kenanya 35% Ya Bukan 30% Tapi 35% Terus Di Atasnya Itu Kalau Ngajak 8 Orang 8 Dikali 50 Berarti 400 Exposure Itu Kenanya 30 Jadi Kalau 8 Orang 30 Di Atasnya Itu Kena Biaya 28% Itu Kalau Anda Bisa Mengajak Berapa Tadi 24 48 Kalau Bisa Mengajak 40 Orang 40 Dikali 50 Atau Exposure 2000 Itu Anda Akan Kena Biaya 28% Dan Yang Terakhir Kalau Exposure 5000 Artinya Anda Bisa Ngajak 100 Orang Kali 50 5000 Exposure Anda Akan Kena Biaya Cuma 2,5% Seperti Itu Ya Oke Jadi Yang Betul Kalau 4 Itu 35 Ya 35% Karena Levelnya Masih Level 2 Oke Berikutnya Dari Vivo Y15 9 Jam Yang Lalu Karena Apa Kita Bisa Gagal Kalau Di VTube Ini Bang Ini Bagus Juga Kenapa Kita Bisa Gagal Ya Karena Kita Berhenti Itu Ya Karena Kita Berhenti Karena Kita Berhenti Kalau Tidak Berhenti Tidak Ada Kata Gagal Selama Anda Itu Terus Lanjut Terus Mempromosikan Terus Mengenalkan Tanpa Memikirkan Apakah Nanti Ada Yang Ikut Atau Tidak Yang Penting Kita Kasih Tahu Bahwa Kita Ini Ada Di VTube Saya Join VTube VTube Seperti Ini Ini Kode Referral Saya Kalau Mau Digunakan Silahkan Seperti Itu Kalau Digunakan Ya Alhamdulillah Enggak Digunakan Enggak Apa Yang Namanya Kita Hanya Memberitahu Mempromosikan Aja Masalah Itu Orang Nanti Ikut Atau Tidak Itu Sudah Diluar Kemampuan Kita Karena Yang Menentukan Itu Adalah Yang Maha Kuasa Yang Menggerakkan Hati Orang Kita Hanya Mempromosikan Dan Terus Meningkatkan Bagaimana Agar Promo Kita Lebih Bagus Belajarlah Di Grup Grup Bisa Juga Komentar Di Video Video Channel Ini Sertakan Link Referral Seperti Itu Dan Terus Belajar Kenapa Harus Terus Belajar Harus Terus Dipahami Tentang Betul Betul Paham Karena Nanti Kalau Kamu Punya Member Kamu Punya Referral Dia Akan Nanyanya Kamu Kita Bisa Bimbing Seperti Itu Kita Bisa Membimbingnya Bukan Hanya Sekedar Ngajak Lantas Ditelantarkan Dibiarkan Saja Seperti Itu Mas Bisa Gabung Grup 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 VTube Bisa Gabung Di Grup Saya Kalau Belum Punya Oke Dari Moms Sun 9 jam Lalu Assalamualaikum Maaf Bang Pertanyaan Melenceng Saya Mau Tanya Apakah Situ HP Bisa Menjalankan Lebih Dari Satu VTube Nah Ini Sudah Sering Dibahas Kalau Ini Sudah Sering Dibahas Bisa Cuma Capek Keluar Masuk Akun VTube Sudah Ada Yang Jawab Juga Jadi Sarannya Pakai Keluar Masuk Aja Kalau Pakai Cloning Memang Belum Ada Peraturan Resmi Tahu Saya Di Aplikasinya Tidak Ada Pengumuman Resmi Tentang Hal Tersebut Namun Ya Bagi Saya Lebih Baik Dihindari Saja Takut Kenapa Berikutnya Dari Egy Valen 11 jam Yang Lalu Gue Bantu Jawab Ya Bos Takutnya Lo Sibuk Oke Terima Kasih Sudah Dibantu Menjawab Ya Betul Sibuk 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 Madura Mana Kita Sama VTuber Oke Ini Sudah Ada Yang Jawab Kalau Tidak Salah Sampang Ini Betul Betul Oke Lanjut Nah Ini Tentang OTP Bos Mohon Jawab Saya Mau Bertanya Kenapa Di saat Saya Mau Jual Vp Ada Bot Bos Blok Ini Kejadiannya Sama Seperti Pertanyaan Di atas Ya Jadi Silahkan Cek Video Yang Tadi Yang Sudah Saya Di Depan Itu Ya Jadi Ini Kasusnya Sama Itu Hanya Di Pengaturan Di Telegram Ini Sudah Ada Yang Jawab Bagi Kontak Lagi Bang Di Vtube OTP Oke Ketik Lagi Vtube Bot Mungkin Chatnya Dulu Sudah Terhapus Jadi Otominya Tidak Masuk Kemudian Terima kasih Bos Sudah Bisa Wah Ini Sudah Bisa Ya Saya Mau Jual 17 Vp Saya Gak Ada Yang Mau Beli 17 Bos Gimana Gimana Bukan Gak Ada Tapi Bukan Kalian Mau Beli Soalnya Orang Itu Mintanya Itu Tidak Sesuai Dengan Vp Anda Ada Yang 10 Ada Yang 5 Jadi Kita Bisa Jual Ke Yang 10 Dan Yang Kelima Ya Kalau Yang Pas 17 Ya Itu Apa Ya Kebetulan Saja Jadi Kebetulan Ada Orang Yang Pas Mau Beli 17 Itu Baru Kita Bisa Kalau Mau Cari Yang Pas Memang Kadang Sulit Apalagi Biasanya Karena Biasanya Itu 10 5 20 100 Seperti Itu Biasanya Jadi Jual Yang Ada Di Bawah Bisa Dijual 10 Bisa Dijual 5 Sementara Membeli Masih Menahan Diri Untuk Membeli Karena Efek Berita Berita Kemarin Saran Saya Tahan Dulu VP Anda Akan Ada Kejutan Bulan Ini Bila Mau Menjual 10 Saja Kemungkinan Ada Yang Beli Terima Kasi Ya Betul Jadi 10 Saja Untuk Masalah Menahan Beli Itu Kayaknya Tidak Sia Berita Berita Miring Tentang VTube Itu Sudah Dari Dulu Wow Ini Banyak Banyak Pertanyaannya Saya Mungkin Jawab Yang Tadi Aja Dulu Mohon Maaf Yang Tidak Terjawab Ini Banyak Sekali Pertanyaannya Saya Langsung Tadi Kenapa Cuma VTube Yang Dibilang Elegal Sebenarnya Bukan Cuma VTube Namun Kenapa VTube Yang Mencuat Ke Permukaan Karena VTube Itu Paling Menonjol Bayangkan Belum Genap Satu Tahun VTube Sekarang Sudah 16 Juta Lebih Orang Yang Sudah Daftar 16 Juta Lebih Akun Terakhir Kemarin Bisa Dilihat Buat Yang Mau Daftar Bisa Pakai Ini Kode Referral Ini Bisa Dilihat Ini Kode Referral Ini Adalah 16 Juta Lebih Ini Baru Kemarin Daftar Sekarang Akan Terus Bertambah Disini Ada Kode Referral Silahkan Digunakan Disini Ada Nomor Handphone Juga Bisa Dihubungi Kalau Mau Daftar Fitube Nah Jadi Itu Alasannya Kenapa Kok Hanya Fitube Karena Fitube Yang Paling Menonjol Karena Semakin Tinggi Pohonan Angin Yang Menerpa Akan Semakin Kencang Semakin Fitube Terkenal Semakin Fitube Banyak Yang Menggunakan Maka Saingan Saingannya Pun Bisa Jadi Bisa Jadi Bukan Menuduh Tapi Bisa Jadi Ada Sebagian Kompetitor Atau Oknum Atau Apa Saja Yang Tidak Senang Dengan Kesuksesan Fitube Sehingga Banyak Yang Mengeritik Banyak Yang Menghate Banyak Yang Pokoknya Banyak Sehingga Dari Itu Fitube Ini Jadi Banyak Terkenal Akhirnya Setelah Banyak Terkenal Otomatis Akan Terekspos Di Media Itu Sudah Pasti Apa Saja Yang Anggaplah Fitube Ini Adalah Suatu Yang Viral 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 Bisnis Orang Main TikTok Aja Kalau Sampai Yang Nonton Itu Sudah Jutaan Puluhan Juta Itu Bisa Diundang Ke Televisi Apalagi Yang Fitube Bisnis Yang Bisnis Seperti Ini Sudah 16 Juta Memakai Pasti Akan Disoroti Oleh Baik Oleh Pemerintah Oleh Pihak Apa Ya Yang Memiliki Otoritas Yang Memiliki Perizinan Inilah Itu Pasti Itu Ada Yang Mengomentari Dan Akan Mencuat Padahal Ya Sebenarnya Bukan Hanya Fitube Yang Elegal Atau Yang Dibilang Elegal Sebenarnya Banyak Yang Lain Cuman Tidak Terekspos Karena Relatif Kecil Tidak Sebuming Fitube Jadi Sebenarnya Sih Dengan Berita Seperti Ini Ada Plus Minus Ya Ada Plus Minus Mungkin Untuk Memper Memper Yang Baru Gabung Yang Masih Belum Mantap Betul Dia Akan Ragu Dan Akan Mundur Pelan Pelan Atau Menutup Akunnya Namun Ini Juga Bisa Menguntungkan Ke Fitube Karena Fitube Akan Semakin Terkenal Meskipun Ada Beberapa Oknome Yang Mendompleng Mungkin Mendompleng Nama Fitube Jadi Dia Ingin Terkenal Ingin Apa Ya Mungkin Banyak Traffic Traffic Ke Channel Dia Itu Lebih Banyak Bisa Jadi Dia Membahas Tentang Hal Negatif Selepas Dari Itu Semualah Dengan Ada Kejadian Ini Fitube Akan Semakin Terkenal Semakin Banyak Dikenal Dikenal Oleh Orang Dan Kalau Menajemen Fitube Bisa Betul Betul Mengurus Dan Membereskan Semua Itu Maka Dijamin Fitube Akan Semakin Mantap Semakin Terkenal Dan Semakin Banyak Orang Yang Mau Pasang Iklan Di Fitube Karena Fitube Sudah Banyak Diketahui Oleh Semua Oke Mungkin Itu Aja Menurut Saya Kenapa Kok Hanya Fitube Yang Dibilang Ilegal Padahal Aplikasi Uang Yang Lain Juga Banyak Itu Menurut Saya Sekian Terima Kasih Thanks For Watching Don't Forget To Subscribe End Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Dan Semangat